Real Estate Indonesia atau RE optimistis industri properti yang lesu selama beberapa tahun terakhir akan terdongkrak dengan pelonggaran loan to value yang dilakukan Bank Indonesia. Ketua Umum DPP RE, Suleman Suma Winata mengungkapkan pihaknya mengapresiasi kebijakan pelonggaran terbaru Bank Indonesia tersebut. Kebijakan ini pun menurutnya akan mendongkrak sektor properti di semester 2 tahun ini dan tahun depan. Ada pun juga BI menurunkan uang muka atau DP properti sebesar 5 persen dengan demikian DP tipe rumah 21 hingga 70 meter menjadi 10 sampai dengan 25 persen dari harga properti dari sebelumnya di kisaran 15 hingga 30 persen. Sementara untuk rumah tipe 70 meter ke atas di DP dikurangkan menjadi 15 hingga 30 persen dari sebelumnya kisaran 20 hingga 35 persen. Dan sekarang yang sudah direlaksasi kembali direlaksasi lagi untuk lebih mendongkrak bagaimana industri properti ini bisa menjadi lebih baik. Kita dari pihak suasana tentu mengapresiasi kebijakan pemerintah ini yang terus berusaha membuat industri ini menjadi lebih baik. Kita juga berusaha dengan mengadakan pameran, dengan mengadakan sosialisasi secara digital dan lain-lain supaya industri ini kembali bisa secara positif tumbuh signifikan.